Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anaknya Abahoyo ini mempunyai ibu tiri dari makhluk koib atau dari makhluk halus Dimana pendapat beliau ketika punya ibu tiri dari makhluk koib Yang penasaran dengan ceritanya atau kisahnya Karena anak Abahoyo juga sama memiliki banyak kisah-kisah mistis Karena beliau menjaga satu area pemakaman umum yang terkenal akan keangkerannya Ikuti terus perjalanan saya, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dipanjangkan umurnya, digampalkan milik rezekinya Tak lupa bagi para subscriber di channel yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini Perjalanan menuju tempat pemakaman Dan anaknya Abahoyo kayak gini teman-teman Ini jalannya, jalan setapak, bukan jalan setapak ini mah Jalannya agak besar Cuman ini tuh menjadi tanggul sungai apa nih Pokoknya sungai besar deh yang ada di Rekertajati Yang sebelum gerbang tol tuh teman-teman Ini aksesnya jalannya sedih bisa masuk mobil Cuman masih tanah kayak gini Ngeri banget juga ya support jalannya Coba bayangin teman-teman Kalau teman-teman sendiri berani gak Misalkan nih jalan kesini Atau suruh minap disini Melintasi tiap hari hutan Seperti ini sepi Kan? Sunyi Ini saya juga agak sedikit merinding Apalagi yang akan kita tujuh itu merupakan area pemakaman Dimana ya area pemakaman ya? Belum ketemu Ada apa itu? Tuh Ada yang lari Kayak ada suara yang lari teman-teman Terus anginnya besar banget lagi Ya mungkin tikus Atau kadal Terus anginnya besar banget ya Kenceng banget Ini bukan ya Makam pemakaman ini Bukan ya Iya tuh Ini udah kelihatan tuh Ada makam di depan sana teman-teman Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah teman-teman Alhamdulillah nih Saya bisa bersilaturahmi Dengan A.A Ini adalah anaknya Abah Oyo ya? Iya A.A A boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ini Saya ngobrol sama A.A siapa namanya? Nama saya Boncu Pak A.A Boncu? Iya A.A Boncu Ini A.A Boncu tuh anak pertama Atau anak keberapa? Anak kelima Bungsu Anak yang kelima Bungsu Kalau A tinggal disini juga dikuburan? Enggak Ya kalau saya kan di perkampungan Tinggal cuma sewaktu-waktu suka kesini ya Oh sewaktu-waktu suka kesini juga Jadi Ya nemenin mungkin ya? Ya bisa dibilang gitu Itu kalau Abah kenapa Enggak ikut sama A Tinggal di rumah A.A atau gimana gitu Ya mungkin Abah Oyo udah Kebiasaannya Suka jadi Ini Menyendiri di rumah kaman? Iya suka menyendiri gitu A.A boleh duduk deh Ngobrolnya kasihan berdiri terus Gak apa-apa Iya boleh Yuk duduk disana tuh A.A Nah disini aja tah Ini ya Nah oke Kasian juga berdiri terus Iya Nah kalau A.A Boncu Sama gak kayak Abah Punya kisah-kisah mistis Atau cerita-cerita mistis Selama Ya di area pemakaman ini gitu? Kalau cerita Sama dulu pernah Di tempat Bapak sih Iya Tanah kecil gitu Sama yang kelihatannya Sama sendiri Tapi suaranya Lagi kayak Anak lagi bermain Banyakan gitu Oh banyak kan Iya Mungkin yang diceritain sama Abah Oyo Ada sosok tuyul itu? Ya mungkin Yang keluar Bisa dibilang gitu Yang keluarnya setiap malam Jumat? Iya Berarti kalau Amah menjaga Makam pemakaman yang ini Yang ini Abah yang sebelahnya Yang sebelahnya Ya karena disini teman-teman Ada dua komplek makam ya Komplek makam yang ini Dijaga sama Abonce Komplek yang makam sana Dijaganya sama Abah Iya Cuman kalau Abah menetap Udah kurang lebih sampai 15 tahun ayah Iya Sudah puluhan tahun Iya Kalau Amah kesininya Cuman sesekali doang Sekali doang Kalau disini ada makam keluarga juga gitu A Iya kan disini ada makam Kakek disini Hmm Ada makam kakek Iya Disini Jadi A yang bersihin Iya Oke Nah itu selain itu A Cerita mistis Apalagi yang pernah A bonci alami Hmm Kalau disini Ma Aduh pernah gimana ya Cuma Ada suara aja gitu A Kayak gimana gitu Suara gimana maksudnya Ya kayak orang Yang minta tolong Atau bagaimana Gak nampakin sih Suara minta tolongnya Maksudnya dari kuburan Atau dari mana Iya gak tau dari arah mana Cuma sekitar disini Lagi nangis gitu Kayak seolah-olah gimana gitu Lagi sedih gitu Sedih itu suara Yang terdengarnya laki-laki atau perempuan 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 Persis banget gitu Iya Aduh Ngari juga Itu albonco lari gak atau gimana Ya enggak Enggak Cuma saya Cek ya gitu ya Keliling-keliling Enggak ada siapa Sipai ya udahlah Enggak apa-apa Karena siapa ya Yang penting kita Enggak ganggu Dia enggak ganggu Oh gitu Ini napsi-napsi ya Iya Mereka-mereka Kita-kita Iya Karena kalau misalkan lari juga Bahaya juga ya Iya Selain suara yang nangis Ada apa lagi A Ya Mudah kayaknya gitu aja Udah A-amah hanya mendengar suara tangisan Dan juga suara anak kecil yang sedang bermain Iya Terus waktu pernah Terus gak sengaja gitu Disitu Kayak ada orang yang jalan ditanggul Karena orang sini bilangnya tanggul kan ya Jembatan Ini gak tanggul gini tuh ya Oh Cuma kan di sekitar pemakaman bapak gitu Kayak orang lagi jalan Banyak kan Pas dilihat Saya keluar dari Saugnya bapak Enggak ada siapa-siapa Oh gitu Sampai tiga kali terdengar Ya udahlah Mungkin ya itu mah Orang yang udah lama disini aja gitu Penunggu sini ya Iya Itu kalau suara tangisan itu Yang A denger itu pas Malam apa A Kurang Ingat ya itu Lupa lagi ya Udah lama banget Udah lama banget Kejadiannya ya Aya Iya Pas saya waktu duduk di makam kakek Kayak ada yang langis gitu Seolah-olah Minta tolong Gak tau gimana Pas saya Keliling-keliling Saya cek ya Saya lihat Gak ada siapa-siapa Itu sekitar jam berapa A Ya kurang lebih sekitar jam 1-an Jam 1 malam Iya Nah A ini pendapat A gimana nih Kan saya pernah ngobrol nih sama Abahoyo Iya Katanya kan Abahoyo itu mau dijodohkan Atau dinikahi sama sosok siluman ular Iya Dijanjikan kekayaan Iya Nah Kan kalau misalkan jadi nih nikah A kan punya ibu tiri Iya Ibu tiri dari makhluk halus Iya Bahkan terkenalnya Abahoyo itu mempunyai dua istri katanya Iya Yang satu Ya ibu A A mungkin Iya Yang satu makhluk koib Ibu tiri A A Itu gimana pendapat A A Pandangan A A Ya kalau saya mau emang Gak setuju sih A Gak setujunya kan Kita udah beda alam gitu Apalagi kan Dijanjikan Ya gitu Kekayaan Kekayaan hasil itu Mendingan kita hasil teringat sendiri Teringat sendiri Jangan pakai jalan pita Ujung-ujungnya juga kan Minta tumbal ya Yang kayak gitu Takutnya kayak gitu Kalau ke A sendiri Ke anaknya pernah gak ada yang Itu Mau dinikahin sama Ifri lah Atau gimana Atau siluman juga Enggak Sama saya Enggak Cuma ke Abah doang Cuma ke Abah doang Cuma Abah cerita ke saya Gimana Saya kurang setuju Soalnya kan Kita kan sama mereka Kau gak beda alam Masa punya ibu tiri Dari makhluk koib Ayah Iya Ibu tiri dari manusia Jangan gak mau Apalagi Dari makhluk koib Kalau orang sudah bilang Makam Karuhun Makam Nenek Moyang Makam Karuhun Atau makam Nenek Moyang Nenek Moyang Sedara Coba kita bisa mendekat Kesini Oh ini juga Dikira saya Di sini Aat tidur Ternyata bukannya Di dalam Oh di dalam Iya di dalamnya Oh Aat tidur Tidak di dalam Nah ini cerita dulu Itu Gimana ceritanya A bisa tidur Di makam Oh ya Waktu dulu kan Mungkin Lagi sayangnya Lagi suntuk aja Di rumah Jadi Pengen Tenang Atau gimana Mendingan Tidur di makam Pas kesini Alhamdulillah Tenang Tapi gak ada Kejadian yang anehnya Alhamdulillah Gak ada Kalau ini Makam Karuhun Atau Yang mana Ini mah Makam Kalau orang sini Bilangnya Makam Mbah Yasin Kalau itu kan Makam Kakek Saya Kesini Makam Karuhun Saudara Masih Setukaruhun Makam Kakek Yang mana Yang sebelah sini Itu kayak Ada makam baru Iya Gak apa Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Kejubur Assalamualaikum Ya Kejubur Dimana Makam Kakeknya Nah ini Makam Kakek saya Oh jauh Yaudah Enggak perlu Ke sana Kalau jauh Dikira Saya dekat Seujung Itu Di ujung Kalau itu Pak Suara yang Tangisan Itu Dari mana Asalnya Suara Tangisan Dari sini Dari mana Persisnya 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 Jadi Pohon ini Yang mana Sekitar sini Aja Lewat sini Jalanya Bisa Lewat sini Bisa Oke Yuk Nah Dari sini Dari mana Dari sekitar Sini Oh ini Pohon ini Iya Pohon mangga Yang ini Iya Itu saya kaget Dikira apa Tuh Kain Pohon Suara tangisan Itu Dari pohon Pohon Ini Nah Tapi Biasa tidurnya Di sini Di dalam Itu Di dalam Iya Kalau Di sini Kan Kadang Suka Main Dulu Di sini Kalau Belangan Duk Kedalam Dimana Di dalam Main Dimana Maksudnya Di sini Biasa Sambil Ngerokok Atau Gimana Gitu Nah Ini Penerangannya Cuman Pakai Ini Aja Apat Lentera Juga Dulu Cuman Enggak Pakai Ini Ya Dulu Cuman Pakai Lilin Aja Cuman Ini Kan Kasih Dari Abah Saya kaget Kira Ada Apa Tuh Ternyata Bekas Baju Iya Oke Apa Mau Lihat Lihat Kedalam Boleh Bismillah Assalamualaikum Yalil Kubur Assalamualaikum Yalil Kubur Assalamualaikum Yalil Kubur Maaf Ya Ini Makam Makam Ini Karuhun Saudara Masih Satu Karuhun Sama Saya Masih Satu Karuhun Ini Makam Apa Makam Makam Kalau Saya Mbak Bilangnya Kakek Kakek Buyut Ini Ada Kursi Apa Ini Buat Kita Duduk Kalau Kita Lagi Capek Atau Gimana Pengen Disirah Jadi Ates Tidur Disini Iya Disini Oke Oke Keluar Lagi Siap Ngeri Banget Suasananya Iya Lumayan Beda Beda Dengan Makam Yang Abah Tempatin Iya Kalau Yang Abah Tempatin Makan Karena Bersih Terus Juga Ada Apa Tempat Tinggal Abah Iya Ada Gubuknya Kalau Ini Beda Banget Suasananya Juga Ngeri Auranya Itu Dapat Banget Gitu Iya Kalau Anak Kecil Suara Anak Kecil Dari Mana Asalnya Dari Sana Dari Pohon Manggayang Itu Itu Emang Mungkin Tempat Bermain Mekas Jadi Kan Kalau Misalkan Di Sanama Itu Bapak Komplek Yang Dipiara Sama Abah Iya Siap Terima Kasih Ayah Atas Kisahnya Telah Berbagi Kisah Sama Kami Dan Juga Para Penonton Semoga Sehat Selalu Dan Berkah Selalu Amin Amin Jadi Ngeri Juga Teman Teman Kisah Dari Anak Abah Oyo Tersebut Beliau Itu Pernah Mendengar Suara Jeritan Atau Suara Tangisan Dari Kuburan Yang Berada Di Area Pemakaman Itu Itu Tengah Malam Jam Satu Kalau Saya Mendengar Suara Itu Lagi Tidur Di Area Pemakaman Keramat Mudah Pasti Lari Terpirit Tapi Beliau Malah Dicari Sumber Suaranya Dari Biasa Atau Hal Yang Rumlah Nah Mungkin Tadi Yang Di Perjalanan Saya Kayak Ada Orang Yang Lewat Apakah Itu Anak Kecilnya Teman Teman Apalagi Perjalanan Pulang Saya Masih Jauh Kesana Besar Juga Angin Yang Gak Tau Berani Atau Tidak Agak Sedikit Ngeri Oke Mungkin Cukup Sediaan Untuk Video Kali Ini Saya Kang Hakim Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh